Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan lillah wa musallian ala rasulillah La hawla wa la quwwata illa billah Pemirsa rahimakumullah Kita lanjutkan kembali materi kita Yaitu caraman terjemah kalimat bahasa Arab Dalam pelajaran ini Kita akan belajar bagaimana cara Menerjemah kalimat bahasa Arab Kemudian kita juga akan berlatih Membaca Arab gundul tanpa harokat Dan sekaligus menambah Hafalan kosa kata baru Tidak lupa program ini Didukung dan disponsori oleh Majlis Cinta Quran Agar hati jatuh cinta pada Al-Quran Baik ini adalah materi kita Kita akan belajar Menerjemah kalimat ini Tajri asafinatu halal ma'i Silakan anda ulangi Tajri asafinatu halal ma'i Silakan ikuti Tajri asafinatu halal ma'i Baik Kita terjemah kata perkata dari kalimat ini Tajri artinya berjalan Perhatikan warnanya ya Kita akan bermain warna disini Agar jelas Mana yang dimaksud Dari kata tersebut Tajri artinya berjalan Tajri artinya di atas Al-ma'i artinya Air Sekali lagi mari kita Baca Tajri artinya berjalan Ini adalah fi'il ya Karena materi yang kita pelajari ini adalah jumlah fi'li ya Atau kalimat yang diawali Atau di depannya terdapat fi'il Jadi Tajri adalah fi'il Tajri artinya berjalan Asafinatu artinya kapal Ala artinya di atas Al-ma'i artinya air Hadirin rahimakumullah Ini sudah kita terjemah kata perkata Asafinatu artinya kapal Ala artinya di atas Al-ma'i artinya air Tajri artinya berjalan Perhatikan baik-baik Tajri asafinatu Asafinatu disini ada Mu'annath Perempuan Tanda mu'annath ya Perempuan Maka Disini bukan diajri Tapi tajri Ya Tajri Mengapa? Karena disini Apa namanya? Kata Yang Berstatus fi'il Itu dalam Adalah Mu'annath Ya Ini ada tanda Tak marbutuh disini Maka disini Tajri ya Kalau bukan Asafinah Misalnya Yang lain Atau mudhakar intinya Maka nanti disini Yajri ya Karena disini Asafinatu Maka disini Tajri ya Baik Alal-ma'i Kenapa Al-ma'i Karena disini Ada ala Ini Sebenarnya sudah Kita bahas ya Dalam Materi kita Sebelum-sebelumnya Yaitu Cara mudah membaca Kitab Gundul Itu sudah kita bahas ya Hanya sekedar Refresh saja Mungkin barangkali Ada yang Belum mengerti Atau ada Adik-adik kita Yang mengikuti Program Belajar ini ya Baik Kata-perkata Telah kita Terjemahkan Sekarang kita akan Menginjak pada Pelajaran selanjutnya Yaitu Menterjemah Atau Mengartikannya Bagaimana cara Menterjemahnya Dengan baik Dan bagaimana Memahami kalimat ini Dengan baik Agar dalam pikiran kita Bisa Difahami dengan baik Caranya adalah Kapal Perhatikan Kapal Kita sebut dulu Maka seakan-akan Kita sebut kapal dulu Kapal Kemudian Berjalan Ini Kemudian Di atas Air Tajri Safinatu Alal Ma'i Kapal Berjalan Di atas Air Ya Jadi kapal Kita sebut dulu Kemudian Predikatnya Berjalan Tajri ini Alal Ma'i Ini sebagai Keterangannya Di atas air Baik Itulah Materi kita Pelajaran kita Kali ini Baik Kami ingatkan kembali Dan sekaligus Mengucapkan terima kasih Untuk semua Sahabat Teman Kawan Adik-adik kita Yang Telah Berkontribusi Mengklik Subscribe Kemudian Silahkan juga Anda Pencet Tekan Atau Klik Di Tanda Bell Ini Agar Anda Mendapatkan Notifikasi Pemberitahuan Jika ada Video baru Yang kami Upload Sekali lagi Terima kasih Nah Sekarang Anda diminta Untuk Menterjemah Kata-perkata Ya Anda diminta Untuk terjemah Kata-perkata Silahkan Mulai dari Tajri Silahkan Anda Terjemah Tajri Artinya Berjalan Asafinatu Artinya Apa tadi Masih ingatkah Asafinatu Baik Asafinatu Artinya Kapal Ya Jadi Kapal Kemudian Ala Artinya Di Atas Al-Mai Artinya Ayo Ingat-ingat Iya Al-Mai Artinya Air Tajri Artinya Berjalan Silahkan Anda ikuti Tajri Artinya Berjalan Asafinatu Artinya Kapal Ala Di Atas Al-Mai Air Ya Itulah Latihan Singkat Ya Latihan Silahkan Anda Berupaya Menjawab Dengan Benar Karena Ini Latihan Baik Kita lanjutkan Nah Disini Anda diminta untuk membaca Kemudian Menterjemah Secara keseluruhan Jadi materi kita ini Selalu ada materi Ya Kemudian Anda diminta Setelah itu Tidak Berselang Lama Anda diminta untuk Berlatih Atas apa Yang telah Anda lihat Anda Saksikan Anda dengarkan Ya Maka dari itu Butuh Kita Serius Dan Konsentrasi Fokus Silahkan Anda baca Lalu Anda terjemah Baik Terima kasih Tajris Safinatu Alal Ma'i Artinya adalah Ya Artinya adalah Baik Baik Artinya adalah Kapal Berjalan Di atas Air Tajris Safinatu Alal Ma'i Kapal Berjalan Di atas Air Ya Baik Anda sudah menjawab Dengan benar Kita lanjutkan Nah Di sini Anda diminta lagi Untuk Mengingat Ya Diminta untuk Menterjemah lagi Kalimat Bahasa Arab Ini Sebelumnya sudah Tapi sekarang Anda diminta lagi Untuk Membaca Dan Menterjemah Perhatikan Kali ini Sudah tidak Menggunakan Harokat Masih sama Silahkan Anda baca Dan Anda terjemah Baik Baik Anda membaca Tajri Berarti Anda benar Tajri Apa artinya Tajri? Iya Tajri itu artinya Berjalan Kemudian Silahkan Anda baca Yang Berwarna biru ini Baik Anda menjawab Benar Anda membaca As-Safinatu Iya As-Safinatu Artinya apa? Anda masih ingat? Iya Tepat sekali Kapal Kemudian Ala artinya Iya Ala artinya Di atas Al-Mai Artinya Baik Al-Mai Al-Mai Artinya Air Kita lanjutkan Nah Di sini Anda diminta Untuk membaca Secara keseluruhan Tidak ada lagi Warna-warninya Dalam artian Ini satu paket Anda diminta Untuk membaca Dan nanti Anda terjemah lagi Silahkan Anda baca Jangan ragu Silahkan Anda baca Sebagaimana yang telah Kita jelaskan Dan telah Anda fahami Silahkan Anda baca Baik Iya Tajri As-Safinatu Ala Al-Mai Iya Tajri As-Safinatu Ala Al-Mai Baik Jawaban Anda benar Kemudian terjemahnya adalah Ya silahkan Terjemahnya adalah Iya Kapal 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 Ini Berjalan Kemudian Di atas Air Baik Alhamdulillah Alhamdulillah Anda sudah bisa membaca Kalimat bahasa Arab Tanpa harokat Dan Anda pun bisa menerjemahnya Alhamdulillah Ya Ini kemajuan Perkembangan yang baik Mudah-mudahan Ini bisa kita tingkatkan kembali Ya Kita lanjutkan Ya Terima kasih Itulah akhir dari pelajaran kita Kali ini Mudah-mudahan yang singkat ini Bermanfaat Syukran Wajazakumullahu Khairan Kathira Kita lanjutkan Pada pelajaran berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih